Intro Intro Saya kecewa banget sama Rifai pada saat itu Karena di hari pelamaran Dia datang terlambat Padahal dia tau Dia sama sekali belum latihan Intro Dia angkat kan teleponnya Yaudah lah pulang aja lah Mau ngapain coba nunggu 3 jam lebih Serius gak sih? Ah kayak lah Suka nih gue kayak gini-gini Dia kan yang ajak on time Itu udah on time Gue berapa datang dari pagi Waktu Temi nanya infosisi Rifai Saya bingung harus jawab apa Karena telepon saya gak diangkat Sama Rifai Dan nomornya jam gak aktif Padahal Rifai tau Dia harus latihan dulu sebelum show Telepon lu jangan bisik-bisik Pacaranmu Tadi telpon apa-apa sih Sorry mas Temi Oh Gue teman-teman Sorry banget Sorry banget Sorry mbak Berapa jam kita nungguin Sorry banget Ya niat lah orang udah ini Sorry banget Jujur lem Sebenernya saya ragu Untuk datang di acara pelamaran itu Karena Sebelumnya Saya bertemu dengan Dea Dan ada salah paham Makanya di hari itu Saya telat Setelah Rifai tiba di venue Kami langsung membahas Trepon pelamaran bersama dengan tim Pada saat briefing Saya melihat wajah Rifai Terlihat agak cemas Iya ada ya telepon mas Halo Halo Iya deh Iya kan aku bilang Aku lagi sibuk pameran Iya kan kamu tau Kalau aku pameran gimana sibuknya Emang apa sih dibuka apa sih Udah bisa langsung sebentar Itu pameran apaan sih Saya berusaha mendengarkan dan Ternyata betul Ada yang marah sama Rifai pada saat itu Jadi apa sih kamu sewek ya Ya ampun Enggak lah Kan aku bilang aku pameran Kamu biasa tau Kalau aku pameran gimana Ini sesuatu yang senangnya Bisa diangkat dulu sebentar Dan ngasih tau Habarin gitu Biasanya juga kayak gitu Yaudah yaudah Minta maaf Oh iya nanti Jadi dateng Selamat mas Iya deh Please dateng ya Apaan Dateng kacar aku Iya ngapain Aku keselamankan Dari saat itu aku nelfonin mas Aku tuh pengen Dianggap Dianggap Diangerin dulu Aku tuh kan suami ini Gak pernah ngajak kamu Ya jalan-jalan gitu-gitu kan Makanya aku tuh pengen ngajak kamu Sini sekali-sekali Iya terus Kak Iya kalau misalnya Memang ada istikasnya untuk ngajak Untuk ngajak main Sehingga tuh dianggap Kamu ngapain Kayak apa Oke kan kita Kalau ini kan gak ada kabar Jadi aku sudah bingung Siapain Terus kamu gimana Terus kamu gak mau ke sini Juga gak mau Gak tahin sana Please Sekali aja Sekali Waktu dapet telpon dari Dea Dan dia bilang Tidak mau dateng Saya bingung banget Yang ada dalam pikiran saya Apa jadinya Kalau emang dia Bener-bener gak dateng Aku malas Aku malas banget Sekarang tuh Masa asernya motor Ini juga gak mau deh Mbak Ini deh Nanti coba Kalau gue kasih Bujuk aja Kalau dianggap bener-bener Yang mau dateng Sekarang saya udah Ya tapi kan Gue pengen Ngasih spesial buat dia loh Maksudnya ini momen Spesial buat gue gitu Mas makanya Ya kalau gue sih Apa ya Juga sesuatu yang dipaksakan Kan Gak emas gitu kan Ya Masa ya udah gitu aja Sama ini udah prepare kan Masa Masa gitu Ini panas banget Ntar aku kasih nomornya Mas Asek ke aku Nanti dia Mas Asekutnya Mas Asekutnya Mas Asekutnya Mas Asekutnya Ntar aku Apa Dari juga Aku selesai Oh ya Biar kita positifin aja Jadi pas Maaf ya Mbak Tapi aku usahakan kok Nanti aku bisa bantuin ya Sambil menunggu kabar Dari Dea Kami melakukan briefing Bersama tim show Untuk menentukan flow Eksekusi pelamaran Dari part mana Iya nanti pas timing Momen melamar Jadi tadi Pas lagi Akhirnya kita dapat Ha 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 gitu Keris Kerisnya Pengennya sih mas Di belakang ada yang Kayak Ternyata Ternyata gak selesai gitu loh Supaya penonton bisa safe Pelamar Yes Airo Setelah briefing selesai Dengan waktu yang cukup terbatas Akhirnya Rifai mencoba untuk latihan Sebelum eksekusi pelamaran dimulai Nah ternyata Terlibat dalam show ini Tidak mudah Tapi itu tidak menyeritkan Keinginan saya Karena Saya ingin buat dia bahagia Dan melihat kesungguhan dari saya Ketika kami sedang melakukan latihan Tiba-tiba kami mendapatkan info Bahwa Show akan segera dimulai Gimana latihan persiapannya sih? Ini lagi jalan Ini lagi jalan Ternyata lagi Kenapa mbak? Ini 3 menit lagi Penangkat udah mau dimasukin Sama lawa isonya Walanya ya ya Aku lakukan nanti di jalan Ya Yang siap di peren mbak ya Iya Ini Kalau dia juga Dia sudah sampai malam ya Show udah mau mulai Rifai baru latihan seadanya Dan dia belum sampai venue Kacau banget lah saat itu rasanya Jujur Ini merupakan persiapan tersingkat Yang pernah kami lakukan Untuk sebuah pertunjukan Dalam eksekusi pelamaran Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!